Oh iya mas, ini lupa. Tadi saya pun sangat tertarik ya dengan fasilitas penumpang atau pelayanan terhadap penumpang. Tadi ada seorang penumpang mau menjalankan sholat. Nah, saya tuh tanya sendiri dengan saya di mana musholatnya. Itu berarti diberi waktu sama tim dari armada ini mas ya? Iya, diberi waktu untuk sholat. Oh, seperti itu ya? Kalau ada penumpang yang menghidupan juga beri. Silahkan balik. Oke. Terus berarti di sholat kalau mau berapa, mau di jadang menghidupan di sini dulu. Kalau makan menghidupan dulu, mau menghidupan di musholat juga boleh. Oke. Akhirnya sama gurunya menghidupan dulu Pak, masih berdiri. Oke, sangat luar biasa. Berarti mengutamakan betul-betul pelayanan terhadap penumpangnya. Terima kasih telah menonton! Ini yang indah. Masuk terminal. Ini ya, di depan saya ada pengurusnya. Itu satu konektur. Juga driver ada di dalam. Monosobo, Jakarta. ya pemirsa fasilitasnya di yang indah itu memang mantap misalkan disitu ya penumpang mau sholat pun dipersilahkan untuk bersolat dulu ditunggu waktunya ya untuk menjalankan sholat gimana mas? mau tanya-tanya mas ya tentang di yang indah ini armada yang sangat bagus liverynya juga strippingnya oh iya mas ini sekarang di kebumen udah pukul sekitar pukul 5 hampir mas ya ini gimana tentang fasilitas dari di yang indah kalau di yang indah ke depannya makin maju sebenarnya lakukan ada asfolat yang menggunakan agen mau bantu misi oke khususnya agen di kebumen itu memang selalu ada jatah penumpang atau gimana mas? ya ada jatah penumpang yang penting asal mau masuk ke sini pasti ada penumpang seperti itu aja mas ya oh iya mas ini kalau naik di yang indah itu tiket berapa juga fasilitasnya gimana aja mas? harga tiket 150 plus makan 150 plus makan ya itu makan berapa kali mas? 1 kali 1 kali oke luar biasa iya mas ini lupa tadi saya pun sangat tertarik ya dengan fasilitas penumpang atau pelayanan terhadap penumpang tadi ada seorang penumpang mau menjalankan sholat nah saya tuh tanya sendiri dengan saya dimana musholahnya itu berarti diberi waktu sama tim dari armada ini mas ya diberi waktu untuk sholat muskala salam dulu oh seperti itu ya kalau ada penumpang ya mahlipan juga boleh silakan balik oke sangat luar biasa berarti mengutamakan betul-betul pelayanan terhadap penumpang ya pak ya oke terima kasih pak sering-seringnya pak ya itu pemirsa pelayanan yang sangat luar biasa dari dia yang indah tadi saya pun lihat sendiri juga dia tanya dengan saya dimana musholahnya pak nah penumpang dari dia yang indah dia mempersilahkan untuk melakukan sholat di musholah misalkan lagi perjalanan sudah menunjang waktu dia minta turun untuk melakukan sholat dia pun dipersilahkan berhenti armadanya untuk melakukan sholat seperti itu ini ya seperti ini luar biasa dia yang indah nomor polisi E7992 V Monosobo Jakarta nomor lambung BG18 dia yang indah di depan pun sangat bagus itu berslogan Sallallahu Alaihi Mohamad mantap Jepus 3 plus ini ya di terminal bus kebumen dia yang indah Jakarta Wonosobo aku mau masuk ke dalam interiornya dari dia yang indah aku mau minta izin mas permisi ya mas aku boleh masuk ke dalam ya nah itu ya saya sudah ada izin dari kru nya dia yang indah kamu masuk ke dalam nah ini interiornya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum saya ketemu dengan drivernya dengan mas siapa ini mas selamat sore mas oh iya mas sekarang sudah sampai di terminal kebumen ya gimana suasananya dingin kah atau gimana panas ya tapi cuacanya ini rumahnya dingin ya karena AC dan mas siapa mas mas Andi oh iya ini mas Arief terus artisnya sepokai pedo cuti libur ya ablusan ya mas oh iya mas karena sekarang musim hujan harus hati-hati mas ya semoga selamat sampai tujuan saya mau lihat ke dalamnya ke dalam mas ya itu abu-abu saya bincang dikit-dikit dengan drivernya ini seperti ini penumpang pun ya lumayan banyak juga aku lihat interiornya sangat bagus locker AC lampu baca juga sangat baik aku tak tanya-tanya ini dengan penumpang permisi pak dengan pas ya ini mau pergi kemana pak ke Tangerang ya gimana pelayanannya dari Dieng Indah ini bagus ya ini dengan istri ya naik dari mana pak dari Kudu Harjo dari Kudu Harjo sampai Jakarta berapa tegitnya pak 150 ya juga fasilitas makan pun ada nanti seperti itu oh iya pak bagaimana rasanya rasanya naik dia yang indah ini nyaman nyaman nyanya ya oke ya fasilitas pun sangat bagus ya terima kasih pak ya sering-seringnya juga tanya ini sama ini mbak mbak ini bermesin mbak boleh tanya mbak ya dalam bahasa apa mbak ini karena dia repot ya ada anak kecil saya pak tanya-tanya ini yang kira-kiranya nah udah cukup itu aja karena yang ditanya pun dia repot bawa anak kecil jadinya gak enak juga ini ya seperti ini interiornya dia yang indah yang masuk terminal bus dokumen aku mau turun monggo mas sepuluh nih mas ya monggo mbak monggo oke siap mantap hati-hati bro oke on the way dia yang indah selamat menikmati